Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi. BBM jenis Pertalait naik menjadi Rp10.000 per liter, sedangkan Pertambak di harga Rp14.500. Presiden Jokowi Dodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada Sabtu 3 September 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pengumuman kenaikan tersebut disampaikan Presiden Jokowi di Sekretariat Presiden bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Daftar harga terbaru BBM diantaranya harga Pertalait dari Rp7.500 menjadi Rp10.000 per liter, Pertamak dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter, dan Solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalait dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa kenaikan BBM ini dilakukan karena peningkatan subsidi dan APBN. Jokowi mengatakan saat ini subsidi BBM lebih banyak digodakan kelompok ekonomi mampu, yakni sebanyak 70 persen. Ia mengatakan dinaikannya harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah. Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai atau BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari kejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilih mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah. Yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150,000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk Rp16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600,000. Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk melayang. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus kepat sasaran. Kenaikan ini mulai berlaku pada pukul 14.30 pada Sabtu 3 September 2022 atau 1 jam pasca diumumkan. Tim Liputan, Cek TV, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.